Pandemi COVID-19 masih mengancam dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran dan dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk penyelamatan seperti di bidang kesehatan, meningkatkan daya beli masyarakat berupa bantuan sosial, dan mendukung dunia bisnis serta usaha untuk menciptakan lapangan kerja dan sebagai penggerak perekonomian. Hasil konkret dana APBN pada masa pandemi, pemerintah telah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yang terdiri dari enam sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian lembaga atau PEMDA, dukungan UMKM, insentif usaha, dan pembiayaan korporasi. Pandemi seperti sebuah takdir yang tak bisa dihindari, namun kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan ekonomi dan keuangan adalah keniscayaan. Ibu rumah tangga penyelamatan ekonomi dan kecil-kecilan dapat bantuan dari pemerintah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Saya, nama saya Meli Wati, saya bekerja penjual kue. Saya dapat kartu PKH ini, dipercaya dari pemerintah untuk saya. Kebutuhan kartu PKH ini untuk saya sehari-hari. Saya berterima kasih nian kepada pemerintah, sudah percaya sama saya menggang kartu PKH ini. Terima kasih banyak pemerintah. Saya Ibu Nurbaiti, pekerjaan saya untuk dinas kebersihan. Kami terima kasih dapat bantuan subsidi daya 4,5. Terima kasih dari pemerintah untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.